Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Pada hari ini Kita akan belajar Tema 3 Subtema 1 Yaitu dengan muatan pelajaran Matematika Yaitu Tentang nilai pecahan Uang atau mata uang Macam-macam Uang itu anak-anak Dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama Terdiri dari uang Logam Sedangkan yang kedua uang kertas Kita akan mempelajari Tentang uang logam terlebih dahulu Ya anak-anak Nah Uang logam itu Paling kecil nilainya adalah Seratus rupiah Sedangkan yang paling besar Adalah seribu rupiah Anak-anak Nah sekarang Kita perhatikan gambar berikut ini Ya anak-anak Disini Ada uang Seratus rupiah Ditulis RP Rp100,00 Cara bacanya Seratus rupiah Nah berikutnya Ada uang Rp200 Jika ditulis RP Rp200,00 Rp200,00 Jika dibaca Rp200,00 Selanjutnya disini Ada gambar uang logam Rp500,00 Jika ditulis Rp500,00 Jika dibaca Rp500,00 Dan yang terakhir Yaitu Disini ada gambar Uang logam seribu rupiah Jika ditulis RP Rp100,00 Jika dibaca Rp1,000 Nah itu tadi Tentang Macam-macam Uang logam Dan sekarang Kita akan mempelajari Tentang membandingkan Pecahan uang Disini Ustazah mempunyai Dua pecahan uang logam Yang pertama Rp500 Dan yang kedua Rp1,000 Nah kita tulis Terlebih dahulu Baru setelah itu Kita bandingkan Membandingkannya itu Kita bisa Menulisnya dengan Lebih kecil Atau lebih besar Nah hasil perbandingan Antara Uang 500 Dan uang Rp1,000 Yaitu Rp500 Lebih kecil Dari Rp1,000 Jadi Jadi dapat kita Simpulkan Bahwa Rp500 Itu lebih kecil Daripada Rp1,000 Paham ya Nana Barusan Barusan kita Sudah Mempelajari Bagaimana Membandingkan Nilai Pecahan uang Sekarang Kita Belajar Mengurutkan Pecahan uang Ya Nana Disini Ustada Memiliki Tiga Pecahan uang Logam Yang pertama Yaitu Rp500 Terus Yang kedua Rp100 Dan yang terakhir Rp1,000 Jika kita Urutkan Dari nilai Yang paling kecil Maka Urutannya Yaitu Dari Rp100 Lalu Rp500 Dan selanjutnya Rp1,000 Sedangkan Jika Diurutkan Dari nilai Yang paling besar Maka Urutannya Adalah Dari Rp1,000 Terus Rp500 Lalu Rp100 Nah Setelah Kita Mempelajari Tentang Uang Logam Selanjutnya Sekarang Kita Akan Belajar Tentang Uang Kertas Ustada Jelaskan Ya Uang Kertas Itu Nilainya Yang paling Kecil Adalah Rp1,000 Sedangkan Yang paling Besar Adalah Rp100,000 Anak-anak Coba Lihat Gambar Berikut Ini Gambar Ini Yaitu Uang Rp1,000 Jika Jika ditulis Rp1 Titek 0 0 0 0 0 0 0 Jika dibaca Rp1,000 Yang berikutnya Ada Uang Rp2,000 Jika ditulis Rp2,000 0 0 0 0 0 0 Jika dibaca Rp2,000 Dan selanjutnya Ada Uang Rp5,000 Jika ditulis Rp5,000 0 0 0 0 0 Jika dibaca Rp5,000 Lalu Sekarang Ada Uang Rp10,000 Jika ditulis Rp1,000 Titek 0 0 0 0 0 0 0 Dan jika Dibaca Rp10,000 Dan yang ini Adalah Uang Rp20,000 Jika ditulis Rp2,0 Titek 0 0 0 0 0 0 Jika dibaca Rp20,000 Dan yang ini Adalah Uang Rp50,000 Jika ditulis Rp5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dan jika dibaca Rp50,000 Dan yang terakhir Yaitu Uang Rp100,000 Jika ditulis Rp100,000 0 0 0 0 0 0 Jika dibaca Rp100,000 Nah anak-anak Mari kita bandingkan kembali pecahan uang yang ustada miliki ya Namun sekarang kita campur dari uang kertas Dan juga uang logam yang kita bandingkan Disini ustada memiliki dua pecahan uang kertas Dan yang kedua yaitu uang logam Yang pertama Uang kertas senilai Rp5,000 Dan yang kedua yaitu uang logam senilai Rp1,000 Nah anak-anak Jika kita bandingkan Manakah yang paling besar Coba kalian jawab terlebih dahulu sebelum ustada menjawabnya Nah anak-anak Apakah jawaban kalian benar Atau sama dengan jawaban ustada Atau malah salah Nah disini ustada menjawabnya Rp5,000 lebih besar dari Rp1,000 Silahkan kalian koreksi sendiri ya Jawaban kalian Jadi kesimpulannya itu adalah Rp5,000 lebih besar daripada Rp1,000 Nah anak-anak Sekarang kita mengurutkan pecahan uang kembali Kalau yang tadi kita mengurutkan pecahan uang logam Dan sekarang kita mengurutkan pecahan uang kertas Nah disini Ustada memiliki tiga pecahan uang kertas Yang pertama uang Rp50,000 Yang kedua Rp55,000 Dan yang terakhir yaitu Rp20,000 Jika kita urutkan dari nilai yang paling kecil Maka yang paling kecil adalah Rp5,000 Lalu yang kedua Rp20,000 Dan yang terakhir yaitu Rp50,000 Dan jika kita urutkan dari nilai yang paling besar Yaitu yang paling besar ada pada mata uang Rp50,000 Lalu Rp20,000 Dan yang terakhir Rp5,000 Alhamdulillahirrabbilalamin Anak-anakku yang ustada sayangi Yang ustada cintai Yang ustada banggakan Pada hari ini kita telah selesai mempelajari pecahan uang Dan agar kalian lebih memahami Silakan kalian mengerjakan evaluasi satu Yang nomor 13 sampai 18 Pada halaman 39 dan 40 Alangkah baiknya Kalian juga mempelajari Pelajaran matematika ini Tentang pecahan uang Yaitu pada halaman 6, 19 dan 23 Nah demikian pembelajaran muatan matematika Tentang nilai pecahan uang anak-anak Dan anak-anak Di rumah harus terus banyak berlatih ya Ketika berlatih Anak-anak harus teliti Tidak terburu-buru ya Dan tentunya anak-anak tetap semangat belajarnya ya Semoga pembelajaran kali ini Bermanfaat dan barokah Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya Anak-anak Jika ada kesalahan kata dari ustada Ustada mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!